Timnas U20 Indonesia bermain imbang 0 hingga 0 melawan Uzbekistan dalam laga penyesihan grup Apiala Asia U20 2023 Bapak pertama masuk menit ke-8 Uzbekistan mendapatkan peluang Kodorkonov melalui kaki kanan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti Namun kriper Davavashya sukses mengamankan bola Peluang perdana dari Timnas Indonesia Dari luar kotak penalti tendangan Hugo Samir masih melebar ke sisi kiri gawang Uzbekistan pada menit ke-15 Serangan kembali dari Uzbekistan pada menit ke-18 kali ini oleh Sersot Tesanov Memanfaatkan umpan dari Izzatilo Polatov, Sundula Nesanov masih melebar dari gawang Indonesia Percobaan dari A. Faizullah di kotak penalti lewat asiste Kodorkonov Tendangan Faizullah sukses dibelok oleh Kakang Rudianto Pada menit ke-29 peluang emas lewat Ippolatov yang mendapatkan umpan di kotak penalti Lewat kakinya, Davavashya sukses menepis bola dan hanya menghasilkan tendangan sudut Tidak ada gol tercipta babak pertama dan berakhir imbang 0 hingga 0 Pelatih Uzbekistan Rafsan Kaidarov mengisyaratkan lakukan rotasi saat lawan timnas U20 Indonesia Di langkah terakhir grup Apiala Asia U20 Uzbekistan juga akan menghadapi partai penentuan saat bertemu timnas U20 Indonesia Pasalnya, dengan dua kemenangan sebelumnya mereka belum tentu lolos ke perempat final Kemenangan atau hasil seri sudah cukup buat Uzbekistan melaju ke babak berikutnya Pelatih Uzbekistan, Rafsan Kaidarov tak akan menganggap remeh Indonesia Ia akan memaksikan langkah Uzbekistan lolos terlebih dulu ke perempat final Rafsan Kaidarov juga mengisyaratkan melakukan rotasi untuk laga lawan Indonesia Pasalnya, ia mengaku anak asuhnya cukup menguras energi saat mengalahkan Iran Sementara itu, pelatih timnas U20 Indonesia Shin Taeyong mengaku Akan berusaha semaksimal mungkin meraih hasil terbaik bersama Garuda Nusantara Shin Taeyong menyadari betul timnas U20 Indonesia bukan jadi unggulan di hadapan Uzbekistan Shin setuju secara objektif Uzbekistan lebih baik dari Indonesia Kondisi timnas U20 Indonesia tengah dalam suasana positif usai mendapat 3 poin dari Suriah Endri Arawan, manajer timnas U20 Indonesia menjanjikan bonus bagi skuad Garuda Nusantara usai 2 lawan Suriah Seperti diketahui, Hoki Caraka menjalani laga kedua melawan Suriah pada lanjutan babat penyisihan grup Apiara Asia U20 Laga ini cukup rusial bagi perjalanan mereka di turnamen kali ini Apalagi di pertandingan perdana kedua tim sama-sama gagal meraih kemenangan Demi menambah motivasi kepada skuad Garuda Nusantara, Endri Arawan menjanjikan bonus Dia berharap pemain yang tampil bisa meraih hasil terbaik di laga selanjutnya Endri menilai jika kemenangan pada laga tersebut akan jadi modal penting menetap laga selanjutnya Apalagi di laga terakhir skuad Garuda Nusantara melawan Uzbekistan Dia berharap pemain bisa memperbaiki komunikasi antar lini demi mengwujudkan target tersebut Sementara itu pelatih Sintayong menegaskan jika evaluasi terus dilakukan untuk lawan Suriah Sebelumnya finishing dan passing skuad Garuda Nusantara sempat menjadi sonotan Meski memiliki beberapa peluang tapi kesempatan tersebut gagal dimaksimalkan di kotak penalti Dia berharap anak asunya bisa bangkit apalagi di laga perdana mereka harus menerima kekalahan saat bertanding melawan 10 pemain Iraq Pelatih asal Korea Selatan ini berharap skuad Garuda Nusantara bisa tampil lebih berani pada laga Kemenangan harus segera dihadirkan untuk memastikan asal lolos ke babak selanjutnya